mengganti thermal head printer spd4601d langsung aja buka printernya lalu lepas cover sensor langsung aja lepas soket kabel print headnya lepas noc ke s terakhir lepas thermal headnya dengan cara ditekan lalu digeser kebawah ini print headnya rang masang print headnya pastikan makanan diri yang masuk lubang ditekan dan diangkat ke atas kemudian di plastik yang kelasnya ditekan sampai beberapa pasir pasang kapal sensori berintas jauhi bada strut ataupun berat-berat di hasil printoutnya dan demikian rekan-rekan terima kasih selamat menikmati